Hai Assalamualaikum aku Riani kita ketemu lagi kali ini aku ingin ngajakin kalian ke tempat balapan motocross yang diselenggarakan di sirkuit Botolamoro desa Karang kecamatan cendana Kabupaten enrekang acara balapan yang dilakukan dua hari berturut-turut yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu harga karcis hari Sabtu Rp30.000 dan hari Minggu Rp50.000 sekarang hari Minggu karena aku berdua sama adek jadi semuanya Rp100.000 untung tidak satu keluarga yang ikut coba satu keluarga yang ikut bisa bangkrut perusahaan sekarang kita berada di jalan dari rumahku kota enrekang menuju karang kalian bisa melihat pemandangan di tempat tinggalku semuanya masih terlihat asri banyak pohon dan banyak gunung juga hari ini cuacanya bagus cerah dan tidak panas cuma di tempat tinggalku karena banyak gunung jadi jalanan disini berbelok-belok pasti kalau orang kota yang datang yang mempunyai jalanan yang lurus kalau datang ke enrekang aku jamin pasti mabuk kalau nggak percaya datang aja kesini dari rumah ke tempat sirkuit dari rumah aku maksudnya ke tempat sirkuit itu kira-kira 20 menit itu pun kalau kendaraannya lambat tapi kalau kita bawa motor dan bawahnya dengan cepat kita bisa sampai disana mungkin cuma 10 menit sekarang kita udah mau keluar di kota enrekang ucapan selamat tinggalnya udah terlihat akhirnya kita sampai juga aku nggak langsung masuk dulu aku itu mau lihat para penonton yang sudah pada berdatangan dari berbagai daerah terlihat ramai juga sih disana sudah ada sepanduk nama sirkuitnya yaitu sirkuit botolamoro kecamatan cendana kabupaten enrekang ada mobil yang membawa motor balap yang akan digunakan oleh salah satu pembalap kalian bisa lihat motornya berwarna hitam dan merah makin lama makin banyak juga yang datang ada ada anak-anak ada remaja dan bahkan orang tua juga ada Hai sepertinya salah satu panitia yang membagikan kartis aku kenal Hai dia itu teman aku waktu SMA dulu tapi aku lupa sama namanya siapa ya kita ikut antri buat beli kartis kalaulah manung guntar tambah rame tadi aku mau tes dia apa dia itu masih ingat atau sudah lupa sama aku ternyata dia masih ingat sama aku kirain udah lupa kita menuju sirkuit jalanannya agak mendaki ada bapak-bapak yang lagi berbonceng tiga sama anaknya eh salah ternyata bonceng empat Ya Allah Pak hati-hati itu anaknya dipegang jangan sampai jatuh kita bayar uang parkir dulu kalau nggak bayar ntar kita nggak dapat tempat parkir harus antri kalau ada apa-apa itu harus antri bayar 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 dikasih tahu katanya kartisnya ditukar sama rokok satu kartis satu rokok karena aku punya dua kartis jadi ada dua bungkus rokok tapi aku enggak tahu rokok apa yang bakalan dikasih ke aku kita masuk dulu sekarang kita ada di tempat parkiran parkir motor dulu perbaiki motor dulu udah mulai banyak orang kalian bisa lihat tempat sirkuitnya ini sebelum masuk ke daerah sirkuit ya ke dalam daerah sirkuit sebelum masuk ke area sirkuit kita tukar karcis dulu karena takutnya nanti rupa kan lumayan kan kita itu bisa dapat dua bungkus rokok bisa dikasih ke orang-orang yang suka ngerokok ternyata ditukar sama rokok nikki aku dapat dua bungkus karena ada dua karcis sekarang kita menuju ke tempat sirkuit dimana-mana pasti kalau mau masuk itu pendakian dulu ini mendaki lagi ini adalah sirkuit yang akan digunakan oleh para pembalap grace track dan motocross yang akan melakukan pertandingan balapan nanti bisa langsung berhubungan dengan bagian data atau saudara karu atau saudara bayu jadi yang ingin mengikuti salah satu kelas khusus untuk membalap lokal Amerika mereka semua sudah pada latihan mengunci motor mereka dan mengenal arena balap nah buat adik-adik atau cowok-cowok ataupun cewek-cewek sekalian yang suka ugal-ugalan dan suka balap-balapan di jalan kalau lagi naik motor mending daftar balap motor seperti ini jangan jago buat onar di jalan tapi takut masuk balapan motor seperti ini banyak juga yang latihan ya himbauan aku punya himbauan untuk yang pengen atau ingin menonton balapan seperti yang aku lakukan sekarang lebih baik siapin masker pakai masker terus kalian pakai sweater kalau gunanya masker itu biar kalian itu nggak apa ya nggak makan debu sweater itu buat melindungi badan kalian biar nggak gosong begitu pun dengan sepatu biar bisa lebih leluasa bergeraknya itu aja sih balapan race pertama untuk hari minggu akan dimulai para kru yang memegang bendera sekarang menuju tempat masing-masing dari yang memegang bendera hijau dan bendera kuning terlihat semuanya masih muda-muda kira-kira 15 tahun sampai 20 tahun dan itu emang bagus sih kru nya seperti itu biar lebih cekatan kalau bergerak yang di dalam tenda enak ya yang di luar nikmati saja mari kita menikmati sinar matahari yang panas motor untuk juara pertama sudah dipajang siapakah yang akan menang siapakah yang akan membawa satu unit sepeda motor aku pun juga nggak tahu untuk teman-teman yang ingin melihat video balapan motocross aku punya beberapa videonya silahkan cek video-video aku di channel aku untuk teman-teman yang sudah nonton video aku jika kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video aku berikutnya selamat menikmati